Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan penting terkait dugaan korupsi biaya operasional dan dana reses anggota Dewan tahun 2014-2019. Pengeledahan ini dilakukan untuk melengkapi proses penyelidikan dan penyelidikan berkas perkara yang saat ini ditangani oleh pihak Kejari Garut. Sebelumnya penyelidik telah memeriksa sejumlah saksi mulai dari anggota DPRD, pendamping, dan pihak terkait lainnya. Kasus korupsi ini diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 1,2 miliar rupiah. Ya maka semua dokumen-dokumen LPG-LPG dan data dukungan lainnya, pencairan agaran terkait reses dan BOP. LPG-LPG inilah yang kita butuhkan untuk menghitung kerugian negara. Jadi sampai akhirnya belum ditemukan kerugian negaranya berapa? Hitungan kasar ada. Berapa? Kurang lebih 1,2 miliar.